Itu dia guys, air terjun tekan celu, cari pastinya keren Oke, mantap, mantap guys, mantap guys Terima kasih telah menonton Permisi gue Terima kasih telah menonton 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 600 meter 600 meter lagi perjalanan kita keren masih jauh memasuki hutan dengan pohon-pohon yang besar mantap lagi ada dp-post ini keren rupanya ada post tempat istirahat dp-post tanpa istirahat kalau masih ke bawah oke thank you mulai dulu wow mantap dapat jaringan jalan menurun lagi dapat dilihat situasi dan kondisi tempat ini merupakan hutan alami dengan tumbuhan-tumbuhan endemik yang memang sudah berada di tempat ini sudah tumbuh disini oke apa ini wah keindahan alam bukti cinta dari Tuhan mantap oke aku setuju mulai terdengar ada suara air mungkin ada sungai oke guys di bawah kita dapat melihat ada bangunan udaranya sejuk dan segar hutan bambu oke ini ada jembatan oke ini ada jembatan jembatan kecil yang menyeberangi sungai wow keren wow keren yang terbuat dari batu kali agak licin sih tapi tidak mengapa kemudian ini ada bangunan oh fasilitas untuk tempat ini yang masih bagus sekali ada water closet bersih dengan air yang mengalir terus bersih bersihnya bersih keren sekarang tanjakan wah ini ada bangunan apa nih ini rupanya juga pos jendri sekarang penjakan selamat siang siang mau permisi mau lewat sini kan terus oke dah rupa asik ini ada DP iya ada kali DP ini wah ini minuman minahasa ini cap tikus kan cap tikus jadi jembat kopra disini atau oh ini saya nangis di porno dalam oh rupanya sini tempat untuk membuat cap tikus minuman arak minahasa dan ini tempatnya guys ini tempat untuk produksi cap tikus wah saya juga baru ini melihat keren dan ini ini tempat siapa pak pak sem pak sem di empat sem ini oke pak makasih pak pak sem dari mana pak asal tinoor 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 2 tinoor 2 tinoor 2 oke pak mau permisi dulu pak sem seorang petani cap tikus mantap harus dilistrikan ini adalah minuman khas dari sulawesi utara khususnya minahasa kalau di jepang itu biasanya disebut sake oke kita track lagi oh rupanya ini jalan ini mungkin menurut analisa saya bisa untuk kendaraan bermotor bisa tapi dalam keadaan hujan seperti itu jangan berani guys karena jalan ini menjadi lebih licin ada beberapa tempat yang sudah tertimbun dengan tanah hingga menjadi becek kalau di musim hujan dan ini sangat berbahaya silahkan trek ini saja dengan berjalan kaki ah ini dia ini untuk cap tikus pohon orang sulawesi utara bilang pohon seho orang minahasa bilang pohon seho sebagai penghasil cap tikus wah mantap sekali kita terakhir lagi guys teriak-teriak ditengah hutan seperti orang gila muka-muka come on guys sudah terlalu berkeringat bos sekarang ada ada papan pemirtawan dilarang membuat api oke mantap demi gelastarian alam jangan sampai terbakar ya guys oke guys jalan ekstrim jalan ekstrim tapi karena sudah dibuat puffing block menjadi tidak ekstrim ini 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 kau sama minyak iya ini salah hinjang di bawah salah hinjang punggu di bawah mantap mantap kali pemerintah oke menurun lagi guys ini ke atas ada jalan tapi jalan apa menurun lagi wah ini ini mantap ini menurun bel siksak-siksak ah keren sudah licin siksak-siksak dari sini sudah terdengar suara air terjun dan sesuai pemberitahuan sesuai informasi dari papan di sebelah kiri saya tinggal 200 meter lagi ada lari oke ada pos tempat istirahat lagi rupanya ini pos yang ketiga ini dia bangunan khas minahasa aduh keren sekali mantap sambil nyirup-nyirup sake memanaskan badan oke guys agaknya di tempat ini bagian pembatas jalan pinggir jalan sudah ada yang cepat tapi masih aman lah oke ada papan lagi pemberitahuan papan informasi di depan kita menurun lagi guys aduh bahaya nih balik pulang 100 meter lagi mengaku kalah teman saya mengaku kalah ayo cepat bagaimana aman harus banyak-banyak jogging bagus kurang orang lebih bebas turunan ekstrim ini guys wah 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 oke ada pohon tumbang tapi tidak terlalu menghalangi jalan ini 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 akhir dari jalan puffing blok jalan puffing blok dan sekarang waktunya sekarang waktunya jalan di atas tanah oke oke tinggal sedikit tapi tidak mengapa air air terjun sudah kelihatan guys oke sebelah kanan ada papan pemerintahan dilarang mengotori tempat ini mohon sampah untuk dibawa pulang ya mantap oke 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 ini ada tempat tuntif untuk cucu muka ada air cucu muka mata air dimana-mana guys oke WC kloset ini airnya mengalir terus sekarang kita sampai ini pos terakhir dan itu air terjunya itu air terjunya guys oke kita lihat lebih dekat kita lihat lebih dekat boleh boleh cukup oke ini ada bagian serami utama untuk menikmati air terjun teka antelur mantap dilarang untuk duduk bersuah foto di atas regel ya ini untuk demi kenyamanan eh keamanan dari pengunjung ini dia guys mantap wuh wuh keren ada tiga air terjun dua kecil dan satu sebelah kanan itu agak besar mantap sekali wuh keren wuh kasih lihat kasih lihat apa epan 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 hutan masih hutan virgin hutan keren oke oke ini serami utamanya tempat untuk menikmati pemandangan eh dari air terjun teka antelur mantap sekali tidak sia-sia kita jalan wuh air terjun itu di belakang saya adalah air terjun teka antelur ada tiga air terjun mantap wuh mantap 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 guys mantap guys mantap keren teman saya maunya untuk turun sampai di dasar sungai oke kita akan coba untuk trekking sampai di dasar sungai untuk melihat lebih dekat bagaimana keadaannya come on kita jalan tapi harus hati-hati guys ya ada pohon tumbang masuk jadi ini ada mata air dimana-mana banyak sekali mata air tp-tp terlihat di atas ini dimana-mana mata air oh rupanya ada pohon tumbang oke kita akan tetap coba rupanya sudah ada orang juga yang turun ke bawah tidak masalah come on guys oke jalannya sudah tertutup jalannya sudah tertutup dengan rumputan kiri-kanan dan luar biasa sekali ini adalah air yang sangat jernih wuh 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 kasih tinggal nanti musik kasih tinggal nanti musik sembunyi sembunyi oke guys jalan menurun semua sini air terjun dan ini adalah mata air yang berada dimana-mana oke sekarang sudah mulai terjal bos 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 jenri boleh 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 ah ok jenry boleh senang mati ini ke bawah ternyata sulit sekali jalannya guys ok dimana-mana mata air guys tidak berhasil saya tidak tahu jalan menuju ke bagian basar kita balik kalau kita memang berusaha untuk turun saya rasa tidak mungkin untuk balik lagi untuk menaki naik ini cari siksa diri sendiri gue ini cari siksa diri sendiri ini Siksa diri sendiri orang kata saya rasa bahagia Wah Keren Aduh Apa itu kamu pantas Tidak bisa guys Tidak bisa dilepati lagi jalan Sudah Saya tutup rumput Oke kita balik Oh 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 Oke Tidak apa-apa Oke Sayang sekali kita tidak sampai di dasar sungai Tapi tidak mengapa Ini sudah cukup Jalur ekstrim Tidak 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 Gagal sampai di dasar sungai Balik ke seram utama Aduh Tunggu Cuci dulu Oke guys Akhirnya perjalanan kita Mengeksplore Air terjun TK Antelu Sampai disini Tadi Kami sempat mencoba untuk turun sampai di bagian dasar sungai Tapi jalannya sudah tertutup dan Sangat berbahaya untuk dituruni Oleh karena itu Kami memutuskan untuk sampai di seram utama ini saja Dan akan kembali Pulang ke Manado Karena Cuaca terlihat semakin mendung Akan turun hujan Dan Eh Jika teman-teman Punya kesempatan ke Manado Ketemuan Ketondano Eh Jangan lupa untuk Mampir ke tempat ini Karena dijamin Teman-teman Tidak akan kecewa Fasilitasnya Tersedia Mulai dari kamar mandi Tempat-tempat Untuk Kebutuhan-kebutuhan Untuk Jalan seperti air minum Tersedia di tempat ini Bisa dibeli di Gerbang masuk Dan Perjalanan dari kota Manado Dengan waktu sekitar Setengah jam Dari Manado Sampai di tempat ini Atau di pintu gerbang Air terjun TK Antelu Kemudian kita trekking Ke Serami utama ini Biasanya Itu memakan waktu 15-20 menit juga Dan setelah itu Kita akan Menemukan Air terjun TK Antelu Yang sepertinya di belakang saya ini Oke guys Sampai jumpa lagi Di konten berikut Dan Salam Beautiful Indonesia Oke guys Anak ini sudah tidak tertolong lagi Tamat ribayatnya Di tempat ini Terima kasih selamat menikmati